Saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak atau Mas tentang bagaimana jalan keluar dari keberangkutan usahanya. Dia berusaha dan pangkrut. Sesungguhnya pangkrut itu fenomena usaha yang bisa terjadi kapan aja. Orang bisa pangkrut. Dan setiap keberangkutan itu selalu ada penyebabnya. Jadi orang harus dilihat dulu sebabnya apa. Karena pengalaman saya, saya pernah pangkrut. Tapi saya ulangi lagi dengan memperbaiki kesalahannya, maka keberangkutan itu bisa membangkitkan semangat baru dan usahanya bisa maju. Problemnya keberangkutan di mana? Apa karena krisis kepercayaan? Baik kepercayaan dari pelakunya atau orang lain yang bermitra dengan dia. Dengan menipu atau melarikan hutangnya, itu juga bisa menjadikan dia pangkrut. Atau karena perubahan situasi, barang itu tuh laku di saat-saat tertentu. Seperti namanya pemelihara ayam joper. Dia pada saat musim panas, memelihara joper itu rugi karena harga jualnya. Nah, itu tidak sebanding dengan pertumbuhan kegemukan dari ayam joper itu. Jadi penyebab kebangkrutan itu banyak sekali. Bisa dari modal, bisa dari kepercayaan, bisa dari teknologi. Nah, sekarang setiap pangkrut itu jangan ditangisi. Tapi harus dijadikan pemacu semangat karena tidak ada kebangkrutan yang abadi. Pangkrut itu boleh terjadi sekali dua kali, tapi bisa membangkitkan usaha yang lebih maju. Jadi buat orang yang pangkrut, kenali dulu kesempatan. Karena itu, hilangkan penyebab-penyebab. Mulai lagi, kalau perlu dari awal. Lakukan usaha dengan mengatasi kebangkrutan penyebabnya apa. Dan dari sini harus punya kejujuran. Orang itu harus jujur bahwa kebangkrutan itu penyebabnya adalah sesuatu yang memang benar. Nah, dari situ dilakukan upaya-upaya untuk memenai. Dari semua aspek yang menyebabkan bangkrut. Apa aspek kemasaran, apa aspek permodalan, apa aspek kepercayaan. Dari situ, pasti dari kebangkrutan itu akan bangkit menjadi kemajuan baru. Saatnya adalah jangan mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan. Tetapi, lakukan perbaikan dari semua hal ini pasti akan menjadi sukses kembali. Semoga bisa menjawab pertanyaan Anda.